Hai senderah manderahim ini kabun pepayan di Jalan Sanang-sananya dekat perkuburan Kalimantan Tengah atau perangkaya Kecamatan Sabangau kayaknya papaya California pembibitan sendiri ya jadi punya bikin sendiri ini sudah bagus nih kita lihat yang di belakang ya ini tanaman durian ada durian durian montong ini untuk jarak tanam kurang lebih 2 meter dengan pola segitiga ya setananya sudah bagus nih sampai di ujung jenny papaya lah kurang lebih setengah hektare nih milik-miliknya marhum Pak lupa namanya ini nanti kita temui Pak Pak Narjo kebun pepayanya buahnya ada yang bagus ada yang kurang juga ya tergantung perawatan juga kalau papaya nih nih satu telet nih nih kayaknya lumayan bagus usia tanam kurang lebih satu tahun lebih nih satu tahun sekitar satu tahun tiga bulan kata orang yang terdekat untuk walet katanya kurang sih disini itu satu gedung besar tuh kayak jeng masih jeng sudah 4 tahun padahal tuh ini kurang terawatnya lengkeng ya oke cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah ini kebun juga nih miliknya Bapak tadi tuh lupa namanya ya sempat ini buah-buahnya sudah mulai besar nih jeruk ini alpukat ini sama tanah berpasir nih alhamdulillah sudah batangnya sudah besar-besar nih contoh pukat oke Pak siapa ngaranya tadi ya Pak Selamet Masya Allah oke ini dikelola oleh Pak Selamet ya miliknya bukan milik Pak Selamet itu beliau pengelolanya jadi kurang lebih luasan disini 7 hektare ditanami buah-buahan semua ini alpukat yang sudah berbuah tapi mati percabangannya kayaknya nih ini alpukat juga ini jambu ya jambu kristal ini jeruk ada juga kurma di dalamnya kurma cuman kurma nggak begitu bagus pertumbuhannya nih diganggu oleh nih kurma yang diganggu oleh sama tikus ya nih contohnya nih jadi nggak bisa berkembang bagus tapi ini kurmanya banyak yang dimakan oleh tikus ya ini ada yang bagus juga nih kita lihat buah alpukat dari jarak dekat jangan dipetik jangan dipetik Anda bolehlah buah alpukat nah ini ada yang tahu teman jeruk apa namanya nih jeruk apa nih ada yang tahu nggak nah buahnya nih bagi teman-teman yang tahu silahkan komen ya ini nggak tahu nama jenis jeruk ini ini yang 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 wah ini sangat panjang di belakang ada perkebunan lagi ini ada tanaman terong di belakang terongnya 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 subur-subur terong terong ini ada yang berbuah ini satu keluarga yang mengelola tanahnya dengan luasan 7 hektare oke cukup dulu ya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada yang ngambek di belakang nanti akan jemput pakai motor tapi lumayan lama ini kebun jeruk milik marahumnya marahum gak lupa namanya itu tapi ini dikelola oleh Bapak Pak Selamit namanya pengelolanya ini jeruk jenisnya belum tahu jenis ini buah-buahnya nih lumayan sulit juga berkebun di tanah pasir katanya ini 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 Terima kasih.